Kenapa hari Jumat menjadi hebat dari antara tujuh hari yang Allah ciptakan, kenapa hari Jumat spesial? Satu, hari Jumat itu seperti yang saya katakan tadi, rajanya semua hari. Jadi dia menjadi spesial. Siapa bilang? Nabi. Kalau Nabi katakan, bagi kita orang berislam, Kita dengar dan kita percaya, kita tak hati. Yang kedua, hari Jumat. Kenapa dia spesial? Karena di hari itu penghapusan dosa. Cuma garis bawah. Tidak semua yang mendapati hari Jumat, otomatis dihapuskan dosanya. Tunggu ini saja hari Jumat deh. Hapus misu dosa. Itu kalau kau lakukan amalan. Ada empat orang mendapati hari Jumat. Se-lima belas orang di dalam meski ini mendapati hari Jumat. Tidak semua mendapat ampunan. Sama ini HP. Kucinik Nasem, ada di penjual. Apakah semua yang lihat, otomatis dapat itu HP? Tidak, hanya yang punya uang beli. Ambil makun dan beli, berurusan bersama polisi. Maka hari Jumat, hari penghapus dosa bagi mereka yang melakukan amalan-amalan. Apa amalan-amalannya? Nanti kita lanjutkan. Bayangkan Pak, kalau tiap lima waktu datang ke di masjid begini. Ini sudah, Pak. Orang masih tidur. Bayangkan. Orang masih tidur. Ada makin di masjid kita. Padahal tidak ada pembagian sembako. Tidak ada pembagian pursa. Kecuali kita datang. Karena kita taat kepada Allah. Allahu Akbar. Duhur nanti datang lagi. Asar datang lagi. Kita tidak ganggu tetang datang. Kita tidak ambil barangnya orang. Tidak pernah kita berbohong. Apa alasannya Allah tolak ke masuk surga bersama Rasul? Maka bersyukur tidak semua orang dikasih iman yang bisa datang seperti ini. Cuma kalau datang ke itu, dan kita pikir setan menyerah. Nah, goda kita terus. Apa godaannya? Satu, saya lihat tadi. Dan umumnya begitu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bakil lompak itu. Tinggalkan tempat. Ya. Tuh. Dua. Tiga. Jangan pikir setan menyerah sekarang. Setelah kau tahu. Nah, goda aku lagi. Pulang aku, pulang aku. Pulang aku. Kurang yang tadi orang-orang tadi malam. Eh? Cuma-cuma pulang. Maka kita datang begini, sangin pintu dilihat. Bagaimana cara aku culu ini, Dik? Bagaimana cara aku keluar ini? Tuh setan. Itulah sebabnya. Kenapa itu ketika kita pergi haji. Itu melempar jumrah. Tujuh batu. Tiga tempat. Tiga hari. Lemparan pertama namanya Jumratul Ula. Ustaz Akabah. Dilempar itu tiga kali. Tiga tempat. Saat. Eh, apa itu? Setan besar. Setan menengah. Setan kecil. Tiga tempat. Dan satu tempat tujuh batu. Dan itu tiga hari ketika kita diminat. Pilih melempar tuh. Yang banyak uangnya dekat kaki. Tuh. Dekat kakinya. Uangnya yang banyak yang setor. Kita yang sedikit uang tak. Sedikit uang disetor. Kaki yang banyak melangkah. Pilih mah kok. Mau kok cepat sampai. Eh uangnya kasih banyak. Sedikit uangmu. Kaki buku kasih siap. Itu bedanya Haji Pres dengan Haji Pemerintah. Hah? Nah, melempar. Kalau kita mau tahu. Mau tahu. Apa hikmahnya ini? Kenapa tidak sekali satu hari? Kan tujuh batu itu satu tempat. Berarti satu hari berapa batu ibu? Dua puluh satu. Tiga hari berarti? Jawab saya kalau anak muda. Kau tahu saya di sekolah. Berapa? Enam puluh tiga. Mestinya. Jangan lupa tiga hari deh. Lebih baik satu hari. Enam puluh tiga batu langsung. Tak, 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 tak. Itu pesan dari Allah. Bahwa melawan setan itu. Perlu nafas panjang. Lulus kau hari ini. Jangan kau pikir. Besok tidak nak goda kau. Keluar kita di sini. Mulai makin nak goda. Apa godaannya? Dia mulai belajar kuasa Senin Kamis. Kuasa Mini Hari. Keluar nanti itu. Dia ajak ngopi. Ngopi dulu. Ngopi, ngopi, ngopi. Bih maku ngopi. Seluruh Naji ini. Seluruh Naji. Bih maku ngopi. Taripang, taripang. Pace to. Masa taripang goyang imanmu bos. Itu godaan. Setan itu berupaya. Kalau tidak bisa kau rugi. Jangan untung. Itu begitu setan. Kalau tidak bisa kau kasih rugi itu orang. Jangan sampai dia untung. Itulah setan. Dan memang tugasnya itu. Supaya apa? Ahsanu amalah. Allah ingin lihat siapa di antara kalian yang baik amalnya. Jadi bapak-bapak. Kita yang sunnatulahnya. Sudah tua. Umur tak sudah 60. Mika atas. Kurangin itu kegiatan dunia. Mulai makin ratin datang masjid. Puk selesai berjamaah jangkit langsung pulang. Jangan ikuti yang masih kacupin begini. Anak-anak seperti ini pak. Mati akal itu setan lawan. Siapa? Ada beberapa golongan yang dicintai Allah. Dan ada yang sangat dicintai Allah. Satu dicintai Allah. Ada lagi sangat dicintai. Sama itu itu mertawa. Ada yang biasa. 10 ribu. Masalah ada telurnya ini. Mana setengah jajit ini. Ada itu super-super-supir. Ah ini mahal. 40 ribu ini. Kenapa? Setimewa. Spesial. Maka Allah mencintai orang tua yang rajin beribadah. Tapi tidak spesial. Kenapa? Tak lewat-lewat. Aku masih kacil-kacil. Tapi Allah cinta. Tapi Allah sangat mencintai anak muda yang rajin beribadah. Ekat temini. Kalau dia belum balik. Belum pemimpi basah. Siapa dapat kipahalanya? Mama dan bapaknya. Dia mencintai anak tak perlu bawa ke mesni. Kenapa yang mencintai anak muda? Bisa aku bawa anakmu tiga. Bisa aku bawa anakmu semua. Sambayan suruh ternyata yang mencintai ngerangi. Pertanyaan. Kenapa ini sebegitu? Setan berhasil goda. Maka tidak mungkin kita bisa selamat dari godaan syaitan. Tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk membaca. A'udzubillahimnas syaitanirrojim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutub. Dan syaitan itu pak ada dua. Ada syaitan nampak. Ada syaitan tidak nampak. Syaitan tidak nampak. Nah ini biasanya dibacakan saja ta'us. Dibacakan ayat kursi. Lari ini pak. Tapi ini juga syaitan nampak. Teman letakkan. Dibacangi ya. Saya bilang baca. Sangginu kogit. Tambah datang nih pak. Nah itulah sebabnya. Kita perlu pertolongan Allah. Memelihara ini iman. Supaya. Kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Salah satu diantaranya. Datang seperti ini. Lalu kita dengar tausiyah. Beruntung alhamdulillah. Saya kebanyak masjid ini di Makassar. Tiba-tiba saya lima hari ini tidak keluar-keluar. Saya lebih banyak Makassar. Maka saya bilang cari masjid yang bisa kita tempati sholat subuh. Sudah itu kita dengar ceramah. Langsunglah ditunjuk. Apa? Nurul Amin. Oh tempat aku dulu sampai Jumat juga di sini. Sama Tarawe. Dulu waktu saya SMA dan kuliah. Sembilan tahun gak kontrak jalan hari mau. Ada depan masjid itu. Ada itu namanya Baitul Aman. Ada lorun di situ masuk. Lorun 77A. Nah di situ masuk di situ. Sembilan tahun. Jadi kalau ribu kesen di sana. Di Baitul Aman kebanyak anak-anak ribu kah. Eh datang ke di sini. Waktu kejadian apa namanya itu. Pembakaran. Sembilan lapan. Dulu kan mall ini ya. Itu hari ini. Saya waktu itu masih kuliah. Ibu masih gadis kapang. Itu masih cantik waktu itu gitu. Satu. Dua. Ini namanya iPhone. Dia agak lebih mahal daripada Nokia. Android. Apalagi itu gak ada kamera anak. Kenapa dia menjadi lebih mahal? Karena dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Satu. Satu Tera. Memorinya. Kita tahu itu namanya satu Tera ibu. Sampai nabuk-nabuk-nabuk dipakai. Satu Tera. Memorinya. Itu kalau satu Tera memorinya videonya banyak, fotonya banyak. Tapi kalau misalnya memorinya cuma 12 giga. Oh penuh bisa dihapus lagi foto. Oh dihapus lagi video. Kalau ini sampai capek bikin video foto. Itu yang membuat istimewa. Yang kedua. Apalagi istimewanya. Dia punya kamera tiga. Berapa kamera anak hapeta ibu? Bapak-bapak berapa kamera anak hapeta? Tiga. Berapa istri tak? Satu. Ya apa itu tiga kamera anak satu jistri? Kenapa dia istimewa? Tiga kameranya. Apa istimewanya kalau tiga kameranya? Dia bisa ambil yang paling jauh. Gambarnya tetap terang. Dia ambil yang agak menengah. Dan dia bisa ambil yang sangat dekat. Namanya zoom in. Zoom out. Itu yang membuat dia hebat. Apalagi dengan kamera yang dia miliki ini. Mana orang lari bisa nak tangkap. Tapi Android, Nokia yang tidak ada pakai senter-senter. Lari orang tidak bisa menambil gambarnya. Kabur. Ini. Hebatnya ini. Orang hitam bisa jadi putih. Orang berjerawat bisa mulus. Orang bibirnya karena perokok hitam. Langsung seperti bibir anak Korea. Liming Ho. Hebat nenek. Apalagi hebatnya. Kalau bapak merekam sambil jalan. Tidak goyang itu. Ada namanya stabilisernya. Itu yang membuat dia istimewa. Apa hubungannya? Jelaskan itu HP Nustaz di sini. Besok hari Jumat. Itu hari Jumat. Dari Senin sampai Senin. Itulah hari yang spesial buat orang Islam. Dia menjadi hari istimewa buat orang Islam. Itu hari Jumat. Kalau dalam satu tahun. 12 bulan. Ada bulan yang istimewa. Bulan apa Ibu? Sawal. Bulan apa Ibu? Ramadhan. Kenapa dia istimewa? Lain kali dibahas. Karena ini yang mau dibahas. Spesialisasi hari Jumat. Ini kan sudah makin ku jelaskan. Kenapa dia hebat tadi. Nah sekarang. Kenapa hari Jumat menjadi hebat. Dari antara. 7 hari yang Allah ciptakan. Kenapa hari Jumat spesial. Satu. Hari Jumat itu. Seperti yang saya katakan tadi. Rajanya semua hari. Jadi dia menjadi spesial. Siapa bilang? Nabi. Kalau Nabi katakan. Bagi kita orang berislam. Samikna wa'ata'na. Kita dengar dan kita percaya. Kita taati. Yang kedua. Hari Jumat. Kenapa dia spesial. Karena di hari itu. Penghapusan dosa. Cuma garis bawah. Tidak semua yang mendapati hari Jumat. Otomatis. Dihapuskan dosanya. Tunggu saja hari Jumat deh. Habis misur dosa. Itu kalau kau lakukan amalan. Ada 4 orang mendapati hari Jumat. 15 orang dalam meski ini. Mendapati hari Jumat. Tidak semua mendapat ampunan. Sama ini HP. Ucinik Ngasem nih. Ada di penjual. Apakah semua yang lihat. Otomatis dapat itu HP. Tidak. Hanya yang punya uang beli. Ambil maku enggak beli. Berurusan kesama polisi. Maka. Hari Jumat. Hari penghapus dosa. Bagi mereka yang melakukan amalan-amalan. Apa amalan-amalannya. Nanti kita lanjutkan. Apalagi keutamanya hari Jumat. Dulan dulu ibu. Dulan dulu. Karena pasti hilang uang. Kita lupa. Apa satu tadi ibu. Aku bilang memangji. Apa 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 apa. Apa. Kita lupa itu. Berarti aku jelaskan. Supaya gampang kita mengerti. Apa ibu. Hah. Hadiatah ini. Sibik. Sebentar pidi ambil. Karena kalau kesini. Kusimpangan kita disini. Jadi kalau ada pertanyaan. Jawab. Kamu mana salah. Pasti ada hadiana. Keutamaan berikutnya di hari Jumat. Doa mustajab. Apa itu mustajab. Cepat sampai. Bu. Dari jalan rusak. Bagi tamalan rea. Dia mau anak ummi. Tidak bisa lewat mobil kah. Nah tutup di jalan. Itu biasa-biasa namanya. Perjalanan umum. Tapi mana dia. Tiba-tiba nakawal. Polisi lalu lintas. Dua motor di depan. Satu mobil sedan. Satu mobil sedan lagi di belakang. Wui. 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 Seperti yang disebut mustajab. Cepat sampai. Ini tadi yang demo. Tidak ada pengawalnya. Sampai tunji. Berangkai pagi. Maghrib baru sampai. Sampai juga. Salloy. Di hari Senin. Selasa Rabu. Lebih mustajab hari Jumat. Daripada hari-hari yang lain. Apa lagi bu? Ulangi dua. Ulangi dua. Eh bapak maaf lagi. Sudah minggu kita ibu. Dan lain-lain. Apa lagi? Eh. Hah? 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 Oh sama-sama. Angkat tangan dulu. Tidak jadi nih. Makanya siaga ki. Tuh. Kawan yang muda. Masa kamu? Benduluk. Allah. Saya kalau lihat ada-ada begini pak. Senang saya. Insya Allah masa depan Islam ada di jalan rusak. Ya. Penghapal. Masya Allah. Ya. Ya. Jadi. Sebelum saya lupa. Ibu buka mau semua ki. Jadi anak tak penghapal tuh. Tapi ternyata anak tak. Nggak bisa menghapal. Tumpuh di otaknya. Apa ibu masih punya harapan. Punya anak. Penghapal kuran. Masih. Dengan cara apa? Nggak bisa maki hamil. Karena 50 mi murta. Ya toh. Nggak mungkin. Biar setel bagaimana. Susah mi. Ya toh. Kecuali Allah berkehendak. Lalu bagaimana caranya ibu? Biaya itu anak penghapal. Sama anak taitul. Tidak mesti anak yang dikandung. Bapak-bapak tidak mesti. Kalau mungkin punya anak penghapal kuran. Tidak mesti anak tak melahirkan itu. Tidak. Biar bukan kita yang lahirkan. Tapi kita yang nguruski. Di hadapan Allah. Sama anak kandung. Maka biaya ini. Dan muraji. Bandingkan anak-anak yang pergi sekolah ke London. Hah? Tahu jahit London bu? Tahu jahit? Jalan cakalan terus belok kiri. Ya kan? Mau biayanya orang pergi di Jerman kuliah. Pergi di Australia kuliah. Jauh lebih mahal daripada anak penghapal kuran. Anak penghapal kuran. Insya Allah ada jaminannya. Nah bantuku nanti di sorga. Nah bantuku nanti di akhirat. Sampai disana malah kabur agamanya. Karena banyak orang-orang non muslim yang temani bergaul. Malah enggak pernah sembayang. Mati lalangin jodohi ini. Tidak guna gunanya. Bahasa Inggris ini ustaz lancar. Kenapa mereka pilih dari bahasa Inggris? Berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my god. Betul. Tidak gunanya. Tidak gunanya. Maka makasar tunji. Ya toh ibu? Maka orang kosin juga. Ustaz berapa sih satu hari orang kosin itu anak penghapal kuran? 50 ribu. Mau tahu gak ingin anak kenong 50 ribu. Tapi 10 ribu juga bisa. Bisa jadi ibu yang 50 ribu. Eh ibu yang 10 ribu. Jauh lebih mulia yang 50 ribu. Kenapa? Karena orang kaya baginya 50 ribu enteng. Ibu yang 10 ribu itu kita kasih keluar di wambalan jatah satu hari. Dan itu Allah maha adil. Tidak nak lihat besarnya. Lihat pengaruhnya dalam hidup ini. Oh. Anu menyumbang 10 juta. Buka. Belum tentu dia lebih banyak pahalanya daripada bapak-bapak. Yang menyumbang 100 ribu. 100 ribu bagi bapak. Itu pengaruh dalam makannya saat 24 jam. Tapi bagi orang kaya 10 juta. Pembali puluh sana gitu. Apalagi wang pilkada. Batu misal masjid. Ini sumbangan. Eh rukun dicoblos. Sudah kau janji orang baru tak dicoblos. Nah itulah beberapa keistimewaan. Dan keutamaan-keutamaan sholat hari Jum'at. Ya. Sama itu tadi. Kenapa ini menjadi spesial. Itu hari Jum'at. Itulah keutamaan-keutamaannya menurut hadis. Nah sekarang. Apa yang dilakukan. Besok hari Jum'at. Apa yang dilakukan. Satu. Memperbanyak membaca suratul kahfi. Ngaji minta suratul kahfi. Nggak ku hafal ya Ustaz. Tidak harus dihafal. Cara baca ku salah-salah. Eh. Ku tari di hapenu. Minta ku hapenu. Al-Kahfi. Sudah itu pegang lagi Quran. Ikuti. Sudah dipegang di Quran. Tapi enggak ku tahu baca. Kalau niatmu memang mengikut. Tapi apa boleh buat. Wannaki. Orang pergi mengaji kita pergi curi mangga. Ingat. Zaman dulu tuh. Pak imam dicuri handuk. Guru mengaji. Nasuruki bikin kangkun. Dikasih masuk itu. Lombok di celah-celahan itu kangkun. Lombok-lombok. Itu kan. Wannak. Akhirnya. Anak teman-teman tak pandai mengaji. Kita dopa lagi. Tapi tau buat maki ini sekarang. Tapi usia tak 70 mi. Susah maki. Alipura sinna'u. Alipura wanna'i. Alipura banna'u. A'i'u. Eh dilupam itu semua. Ya kan. Nah. Walatai asumirrawkillah. Jangan ku putus asa akan rahmat Allah. Lihat bisa saja itu. Kau lihat saja itu Qur'an. Meskipun kau tidak tahu baca. Sudah dapat pahala. Bagaimana yang melihat? Eh kat sini. Maka itu Tom nih. Jangan tom maki. Manu-manu belajar. Kalau ada TK-TPA. Anak-anak kayak anak SD. Anak TK. Belajar ngaji bikin Tom maki. TK-TPA. Orang tua. Jangan maki manu-manu. Adedeh. Manu-manu baki ustaz. Masa belkumis maki pitong kiwisunda. Jangan tom makiwisunda. Yang penting bisa kik ngaji. Belajar maki. Tiba-tiba lagi belajar maki ini. Ikhra' dua. Ajal menjemput. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Karena kamu sudah ada niat. Baik. Belajar kik. Dwi. Sudah. Ya. Satu. Membaca suratul kahfi. Yang kedua. Yang disunahkan amalkan di hari Jumat. Memperbanyak salawat. Allahummasallilasayyidina Muhammad. Baiklah maki tasbih. Bilang-bilang. Meskipun ada juga orang bilang. Yang bilang itu tidak ada sunnah. Itu amalan para pendeta pakai, tasbih pendeta, kalau orang pendeta pakai, kalau kita Islam pakai, sama itu HP, kalau orang Kristen pegang, HP Kristen, kalau Islam pegang, HP Islam, jadi jangan bikin susah, yang tidak mau pakai tasbih, jangan menguat, tapi jangan bilang ini yang pakai tasbih sesat, jangan kasih sesat sesama muslim, sama kiblat, sama nabimu, sama sahadatmu, sama rukun imanmu, sama rukun islammu, masa gara-gara tasbih ku bilang, kak pere, maka ada pencerama biasa bikin pusing, karena bilang, apakah ini kesalahan-kesalahan orang yang sholat, banyaknya, nah rukunnya saja 13, nih, di rumah saya, maksudnya banyak sekali, bilang, kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah, kenapa kau bikin, kasih takut-takut orang yang sholat berjamaah, kenapa bukan judulnya ceramahmu, kesalahan-kesalahan orang yang tidak pernah berjamaah, karena tuh, itu sangat neraka, mami, ada cerita, ada deh, di beater yang ikut di Perancis, warung kopi banyak hutan, sampai di istri di marak-marai sekitar seseorang, memang tengok kau, sampai di miskin, mudah-mudahan pencerahan, salah nggak saya, tak ada rasa nang-nang, ini hidup, sangat neraka dibantik, dilipat, ditusuk, pantam, haca, 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 kayak diamami, panitia hari kiamat, boleh buat nilai, tasbih kan itu termotivasi coba maki pegang pilihan-pilihan dan bilang orang itu pegang maki beda, otomatis itu mulut tak ingat Allah begitu pegang langsung kita bilang tidak ada orang pegang tasbih langsung dan bilang itu memotivasi namanya supaya kita lebih gampang beribadah kenapa seratus biasanya tidak berhenti orang sebelum sampai itu putaran 99 itu benarnya sekarang canggih ada yang namanya digital canggih itu ada yang murah ada yang mahal yang mahal versi baru itu biar tidak dilih kalau 33 langsung bergerak sampai ini diganti lagi cuma kalau baca itu jangan tonton terlalu cepat sehingga tidak jelas apa kita bilang seperti makan tarifan panas kasih baik-baik gitu ya ibu ibu aku lupa aku lupa misafan punya tadi oh iya tanam lagi ibu tanam lagi tak lari jini bersolawat solawat itu beberapa versi tergantung mana yang buat nyaman salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ada lagi versi sahdulillah tergantung tergantung ibu boleh juga yang tidak ada iramanya terserami kita cuma kalau dalam masjid menunggu solat jumat jantung maki keras ganggui orang kita tahu bersolawat salatullah salam benar kenapa suruh orang hari jubah ini ribu-ribu dalam masjid ya kan jantung maku talekang kalau di rumah tak jadi di kamar terserami ibu kan coba kiamalkan itu kan mau menjatuh tempoh ini datang saya yang punya rumah ini aduh belum cukup uang kasih tenang perasaan tak salawat ki tiba-tiba datang tuan rumah dan dengar ki salawat ibu langsungnya bilang eh bulan depan gratis ki ibu kenapa bisa Allah yang gerakkan hatinya kalau Allah yang gerakkan hatinya orang mana ada yang bisa bengkokkan ibu kan nah apalagi di hari jumat yang kita amalkan ibu sunnah memotong kuku rambut kumis sunnah kumis jenggot tidak disunnahkan diajarkan peliharalah jenggotmu pelihara menurut para ahlu tafsir hadis ada yang mengatakan pelihara itu rapikan merapikan itu ada yang dibilang kalau rantai sikit di liat cukur-cukur di sedikit daripada jadi dosa muah orang lain lewat orang dia bilang ni kan ada tuan pacala-cala orang pelihara jenggot dia enggak kan eh urusan orang nak kenapa jenggot pancasila urusan orang kenapa ada orang pacala-cala begitu pak tetangga anak kodona pelihara jenggot nak kamu dia sunnah dia dia nak cala terus akhirnya apa ketika ngidam gak bisa tenang gak bisa tidur kalau anda pegang jenggot nak tetang dana jadi kalau mau tidur bisa di suaminya pak jenggot tadul kodong jadi apa cala-cala urusan nya orang kita juga yang tidak kita juga yang pelihara jenggot jangan tahu kita minta yang tidak pelihara jenggot namanya pelihara jenggot itu sunnah apa itu sunnah bukan wajib apa itu bukan wajib berarti kalau tidak diamalkan tidak mendosa maka jantung lagi orang tidak pakai jenggot seperti saya dan sunnah bilang ustaz tidak sunnah kenapa ustaz tidak sunnah tidak ada jenggot mau di apa kalau tidak mau tumbuh sesana kan banyaknya sunnah yang lain adik-adikku yang baru belajar sunnah baru belajar agama sunnah itu anjuran bukan wajib jadi kalau kau sudah anggap wajib salah aku itu karena itu sunnah salah aku belajar agama kalau begitu disunnahkan memotong kuku tidak ada gunting kuku di daftar ustaz itu kita kecil dulu kalau memakit pemeriksaan kuku dulu waktu kecil kan di persek kuku kalau masuk pintu hari jumat baris dulu datang itu guru pakai mistar bolobas tahu jika bolobas itu kotor kuna kuku kuku tidak ada silik terpasar iya itu zaman itu dulu kecil sekarang betul-betul orang orang yang malas yang tidak bisa peliharanya ya sudah itu semua sunnah apalagi di hari jumat kita sunnah mandu jadi kalau sudah ini pulang begitu sudah masak-masak mau mandi ibu bapak pergi kantor mandi niatkan itu mandi sunnah jumat apa bedanya satu niatnya kalau mandi biasa tidak ada niat karena amal itu tergantung niat kalau dia mandi mandi sunnah jumat itu dapat mipahala kalau mandi nasirah saja apalagi sambil menyanyi atinan ungkap apa-apa disunnahkan kalau rasulullah itu mandi dia tidak pernah telanjang bulat selalu ada pelindung kalau bapak mau dapat pahala mandi sama istri coba maki pak itu sunnah rasulullah bersama khadijah itu kalau mandi mandi apalagi mandi judul beliau bersama dengan istri beliau pernah jadi sama suami tak saya dulu waktu pengantin baru sama mamak nece si pak memang tungi waktunya pengantin baru sekarang moise nabi mandi kisah gile 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 masya Allah nah jadi kalau hari jumat niatkan itu mandi sunnah dapat mandi sehatnya dapat sunnah apalagi hari jumat sunnah datang ke masjid berpakaian yang terbaik cuma kadangkala kita datang ke masjid hari jumat pakai baju kaos celana training kenapa kak ada istas nak ini kalau pegawai ke camatan ada sing olahraga hari jumat jadi pakai baju kaos training di depan itu ibu satu dua bapak bapak dibilangkan tiga hancur itu susah kita tinggal di sini kantor di jalan 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 kijang baru kita tinggal di sudiang pulang di sudiang bilwadi repok memang agama tidak mengancurkan seperti itu reka ini gimana caranya kalau kau tahu hari jumat bawa tomah kutus harung berarti berhenti ini orang menarik kawan ini ustaz enak ini Pak Imam tadi Pak jujur kusuka caranya semuanya jumat tidak bagus bacanya pas tidak panjang kalau panjang sekali mana jago macam mengayal jaki berboko iya ibu iya apalagi kita yang rematika samurad media hebat ini baca 15 menit ini sesak ibu 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 ingat tahu wah pas pas masih tidak rukuk ini kenapa anda kenapa anda kuno ke suhna begitu tidak kuno kubla Muhammadiyah selesai ini saya lebih ribu bahas kita itu sekarang biar beda sedikit bahas lama waktu kecil kita kalau imam tidak kuno kuno imam di samping tandak kuno kita kuno dia tidak langsung dalam hati kita saja umum wadiyah ini selesai minda dengan kirim otak alhamdulillah nah ibu ibu hari jumat disunnahkan memakai pakaian yang indah susah bawa ustaz susah bawa baju sepeda kuleng sepeda bisa di atas mobil sekalian baju untuk pakai solat jumat berikutnya sunah memakai parfum pakai parfum mana mau palsu tujuannya apa supaya bau badanmu tidak mengganggu orang di samping itu akhlak apalagi pun nani lupain pakai tawas susah kan diatongi tupak nah ganggu sekali kayak bau bawang baru keras namamu kalau angkai tak on pacet dong nah ganggu kipelah itulah adab dalam islam sampai bau badan pun itu kita dianjurkan jangan sampai gara-gara bau badan orang jadi ganggu sunnah kau sikat gigi itu sunnah kenapa jangan sampai itu tadi malam aku makan petai nani lagi durian tawa mantan-mantan aku sudah makan dulu nanti nanti bau durian mento itu sunnah tujuannya apa supaya kau tidak mengganggu dan yang lebih penting itulah adab jangan sampai bau mulut kita mengganggu orang yang beribadah apalagi sunnah di hari jumat datang ke masjid lebih awal cuma yang biasa kita perhatikan datang paling terlambat pulang paling cepat orang khutbah dia tidur mau masuk surga kok kira ada orang dalam datang lebih awal sudah assalamualaikum yang kurang sulung pak sehingga saiko dulu berdoa karena hari jumat itu mustajab berdoa doa makan no hal satu apalagi sunnahnya di hari jumat bapak ibu saudara saudara sekalian disunahkan untuk bersedekah orang orang makan yang sudah dan kalau mau banyak uang tak kasih besar di sedekah sama orang memancing kalau mau dapat ikan besar biasanya pancinnya besar tapi waktu mulai sedekah itu setan goda dulu dan setan itu bisa berupa istri ada apa gitu pak kenapa ada uang ini di dalam kantong di kantong di kantong di dalam lagi ada kantong itu uang apa ini nabi suamin uang sial maksud apa ibu bapak saudara saudara sekalian ada beberapa lagi sunnah di hari jumat sebelum saya lupa lagi itu kalau hari jumat datang di masjid nabi melarang kita duduk begini itu dilarang oleh nabi bagaimana kalau kita mau duduk ustaz nangang tu sekali bagaimana bapak jauh lebih mulia datang ke masjid meskipun dalam keadaan ngantuk daripada tinggal tidur di rumah tidak ke masjid tapi kamu rasakan ini kepala ustaz apa boleh buat karena tadi malam saya cari nafkah ada pesanan jalan kotek saya begitu dulu saya kecil jam 2 bangun saya sekarang saya bikin jalan kotek enak karena ada mesin begini saya lancar ke dulu itu meripik sama mamatku waktu itu CSD kalau ada pesanan banyak baik sungguh-sungguh orang bangun jam 2 karena dulu itu kan tidak dipakai mesin itu kasih tipis itu terigu tepung pakai botol sambil nantuk sambil petik paling sedih saya kalau bawa jualanku namanya jimungi itu penjualnya di jalan masuk ke marun di pasar bunga kalau pergi ambil jualan habis gembira mana mama itu tidak dikasih tapi kita senang bahagia ibu tapi kasihan kalau sudah setengah mati ibu kegadam bikin jalan kotik tiba-tiba tidak laku itu barang nabi bilang kasihan itu wajib almarhum ayy bursa hu jangan jadi tidak laku bukan saya yang sedih karena tidak laku kubayangkan jeripayanya ibu kodona tidak tidak dapat maka sekarang saya sekarang marah sekali kalau ada keperluhan ibu saya dan saya tidak bisa menungi atau saudaraku tidak kasih tahu saya sudah saatnya kita bahagiakan orang tua biar kita susah yang pening ibu karena kita masih panjang umur maka adik-adik kalau menderita aku sekarang jangan langsung putus asa bekerja aku terus tidak mungkin Allah sensarakan hidupmu kalau pemuliakan orang tuamu cuma anak-anak sekarang lebih so panggil sama cewek daripada mamak masih terserah kita papi penting kau dulu kasih hamil dulu kau nah ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang ingin itu tadi bagaimana kalau ngantuk sekali tidurnya duduknya begini itu tumit tumit menutup lubang pantat tidur maku ngukul kira-kira tidur itu itulah yang orang bugis bilang matin roman antara tidur dengan tidak itu berarti tidak hilang ingatan kenapa duduknya begini karena orang yang batal duduknya kalau tidurnya hilang ingatan mana ciri-cirinya orang tidur hilang ingatan ngoro langsung saya ketamping kalau di samping hari jumlah ini sadar-sadar saiko ada itu begitu tidak dengar khutbah begitu bangun aliran apa ini tidak ada khutbah tidak tidur atau ada tidak ngoro tapi kepala tidak jatuh jatuh karena mahal tidak dibilang khusus padah tidur itu tujuannya yang kedua tujuannya kenapa disuruh itu tumit menutup lubang pantat untuk meyakinkan kita tidak kentut bagaimana paling kalau tertidur ke ustad itulah sebabnya kalau bapak hari jumat jangan lalu bersandar kalau bapak bersandar setan tidak tidur bagaimana kalau tertidur begitu hilang ingatan maka sebelum bapak sholat jumat keluar dulu kalau tidak wuduk tidak sah kenapa tertidur menghilangkan ingatan hilang ingatan sehingga batal wuduknya cuma waktu mau itu setan tidak tidur sedikit tidur sedikit jangan melu setan itu nah ibu ibu yang saya melihatkan bapak yang saya hormati ingin berlama lama tapi waktu yang terbatas insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan demikian mudah mudahan ada manfaat mohon maaf jika ada salah dan kata yang kelima tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh